Intro Rencana groundbreaking kawasan ibu kota negara terus bergulir Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mendapat sinyal dari pemerintah pusat Kegiatan itu kemungkinan dilaksanakan bulan Agustus 2021 Atau bertepatan 2 tahun sejak pemerintah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim Asisten dua sekretariat daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Ahmad Usman Mengakui pembicaraan mengenai groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara Sudah santer dibicarakan Namun pihaknya hanya menunggu kapan pemerintah pusat menjadwalkannya Pimpinan kita di Jakarta tentu saja beberapa kementerian sudah melakukan kunjungan berkali-kali Ya, Ibu Situ Nurbayang, LHK, DPD, kemudian Bapak Penajam sendiri sudah beberapa Bukan lagi sekali, ada beda sekali dalam polisi termasuk Ramadan kemarin Nah, dari sisi itu kita optimis Bahkan informasinya spesifiknya perkiraan Jadi ada persyarat yang disampaikan oleh Bapak Penajam Warga Indonesia harus sudah disuntik adil vaksin sekitar 71 juta Itu targetnya bulan September Belum menarik sehingga bulan Juli Nah, artinya interaksi apabila pekerjaan-pekerjaan itu tidak ada lagi varian baru tentang COVID Sebagai persyarat utamanya Diakui pula saat ini sudah semakin sering penyabat tinggi dari pemerintahan pusat mengunjungi penajam Pasir Utara Terbaru adalah kunjungan dari Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marzia TNI Doni Ermawan Kunjungan Sekjen Kemenhan bersama tim Pogja Pemindahan Ibu Kota Negara didampingi Gubernur Kaltim Isranur dan jajaran Porkom Pimda Rombongan Kemenhan melihat langsung lokasi titik nol kawasan inti Ibu Kota Baru yang masuk wilayah administrasi kecamatan Sepaku Sebelumnya, tim dari Jakarta juga berdatangan ke lokasi titik nol Yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Dan Kepala Bapak Naswar Somono Arfa Tim Kaltim TV Hardin dan Heriman melaporkan Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselok berita kamu Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV 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 Jadilah sahabat Kaltim TV